Intro Ku beri nama pedang ini Naga Puspa Selamatkan dia Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat Kekan Kamandano Kau Kau masih juga tidak percaya Bahwa aku Aku mencintaimu Mesin Maafkan aku Mesin 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 Tutur Tidula Sebuah Sandiwara Radio Serial Produksi Sanggar Cerita Dan Teater Sanggar Pra TV Sebuah kisah Dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari Dan berdirinya Kerajaan Majapahit Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama Ferry Fadli Yvonne Rose Dan Ellie Ermawati Cerita ini ditulis dan diolah oleh S.T.Jab Hiasan Musik dan Sutradara C. Ispri Yonoka Kali ini Mempersembahkan episode ke-10 Dengan judul Pemberontakan Rangga Lawin Dalam seri ke-276 ini Didukung oleh para pemain Mogan sebagai Kau Sing Iwan Da Arda sebagai Wupin Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu Ivo Nero sebagai Sakawuni Dan Asli Suhastra Pembawa Cerita Selamat menikmati Pembawa Cerita Arya Kamandanu dan Sakawuni Ketika tengah mengadakan pertarungan melawan pala tentara Tartar yang dipimpin oleh Perwira Wupin Lengah Mereka berdua roboh terkena serangan jarum-jarum beracun Yang dilemparkan Perwira Wupin Perwira Wupin segera memerintahkan agar mereka berdua segera dibawa naik ke atas perahu Arya Kamandanu dan Sakawuni masih dalam keadaan tidak sadarkan diri Apakah jarum-jarum beracun yang kau lemparkan tidak berbahaya Perwira Wupin Tidak Tuan Panglima Tidak Tuan Panglima Jarum-jarum rahasia beracun itu tidak membunuh Sebentar lagi mereka akan sadarkan diri Mereka adalah pendekar-pendekar yang tangguh dan berani Aku sama sekali tidak menduga bahwa di negeri yang bernama Tanah Jawa ini Banyak sekali pendekar-pendekar tangguh dan berani Mereka ini adalah musuh-musuh kita Tuan Panglima Mengapa mereka tidak kita binasakan saja Ada yang ingin ku bicarakan dengan orang yang bernama Arya Kamandanu ini Kau tidak perlu ikut campur dalam urusanku Perwira Wupin Oh, maafkan saya Tuan Panglima Apa yang akan ku bicarakan dengan orang ini Sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan perang yang baru saja terjadi Kami akan membicarakan soal yang lain Lihat Tuan Panglima Nampaknya orang yang bernama Arya Kamandanu itu Sudah sadarkan dirinya kembali Lihat Tubuhnya mulai bergerak-gerak Kau tinggalkan dulu perahu ini Perwira Wupin Kau tunggu saja di luar bersama teman-temanmu yang lain Aku akan bicara empat mata dengan orang ini Baik, Tuan Panglima Arya Kamandanu merasakan lengannya seperti kesemutan Dan di bagian rusuknya terasa takut Semula dia tidak bisa melihat apa-apa Pandangannya gelap Tapi lama-kelamaan pandangannya sedikit demi sedikit berubah menjadi terang Kemudian setelah matanya kembali pulih seperti sedia kala Dia dapat melihat sesosok tubuh seorang laki-laki yang berdiri membelakanginya Sebuah cahaya pelita bergantung pada dinding perahu Sinar pelita yang tergoyang-goyang oleh angin malam itu Membuat bayangan laki-laki seperti bukan manusia sewajarnya Melainkan sesosok bayangan dari balik kehidupan yang lain Tiba-tiba Arya Kamandanu terkejut sekali Pedang naga puspa tidak ada lagi di pinggangnya Tuhan tidak usah khawatir Bukankah Tuhan mencari pedang ini? Siapakah Tuhan? Hati-hati Tuhan Hati-hati dengan senjata itu Senjata itu sangat berbahaya Saya adalah Panglima Kau Suda Saya adalah salah satu di antara tiga pimpinan pasukan Pintara Tartap Yang datang ke Tanah Jawa ini Saya harap Tuhan mau segera mengembalikan benda itu pada saya Tuhan tidak perlu takut Saya tidak akan merampas pedang ini Nah, terimalah Saya kembalikan pedang Tuhan Terima kasih Tuhan Panglima Saya hanya ingin melihat senjata yang ampuh Yang ternyata sekarang berada di tangan Tuhan Nampaknya Tuhan Panglima sangat menaruh perhatian terhadap pedang ini Kalau tidak salah, pedang ini bernama naga puspa Dari mana Tuhan Panglima tahu nama pedang ini? Sepertinya saya tidak pernah mengatakan kepada siapapun Tuhan Kamandanu Saya tahu sejarah pembuatan pedang yang sekarang berada di tangan Tuhan Pedang itu diciptakan bukan di negeri Tuhan Melainkan di negeri kami, Daratan Mongolia Kalau begitu, tentu Tuhan Panglima kenal siapa pencipta pedang ini Dia bernama Tuhan Ranubaya Guru Ya Memang benar Pedang naga puspa ini adalah ciptaan guru saya Tuhan Panglima Jadi Tuhan Ranubaya adalah guru Tuhan? Benar Tuhan Panglima Paman Ranubaya adalah guru pribadi saya Saya banyak belajar tentang bermacam-macam hal dari beliau Tapi nasib telah memisahkan saya dengan beliau Barangkali Tuhan Panglima dapat memberikan sedikit keterangan mengenai keadaan beliau sekarang ini Saya menyesal sekali Tuhan Kamandanu Saya sudah berusaha Tapi saya telah gagal Saya tidak bisa menyelamatkan jiwa Tuhan Ranubaya dari Al-Gujud Maksud Tuhan Panglima? Setelah membuat pedang naga puspa Tuhan Ranubaya berusaha melahirkan diri dari istana Dengan dibantu oleh dua orang pendekar bangsa kami Tapi Tuhan Ranubaya terluka Sehingga beliau tertangkap kembali Kaisar kami tidak dapat memberikan pengampunan Hal itu karena kaisar didesak oleh orang-orang di sekeliling beliau Tuhan Ranubaya digiring ke tempat Al-Gujud Yah Rupanya guru Tuhan Kamandanu Telah mengakhiri hidupnya di negeri kami Di negeri yang sangat jauh dari negerinya sendiri Aman Ranubaya Aman Ranubaya Kasian nasibmu Paman Maya pada Maya artinya semua Dan pada artinya bumi Atau tempat untuk berpijak Jadi sebenarnya kita hidup di tengah-tengah suatu dunia yang semua Dunia yang sama sekali tidak mengandung kenyataan Karena semua serba berubah dalam setiap saat Tidak ada yang langka Tidak ada yang mempunyai kekuatan keabadian Paman Ranubaya tiba-tiba saja terbuang jauh ke negeri seberang Dan wapak di sana Sementara pendekar lo Sebaliknya untuk menolong salah seorang rakyat kami Yang terlantar di negeri Tuhan Tuhan sungguh seorang pendekar yang berbudi luhur Saya sangat mengagumi Tuhan Tuhan Panglima jangan terlalu memuji-muji saya Saya hanya melakukan apa yang saya bisa Saya tidak memuji Tuhan Memang sesungguhnya lah Tuhan adalah seorang pendekar yang berbudi mulia Tuhan Panglima Kausing yang terbuka Baiklah Saya kira sudah cukup Saya tidak bisa lama-lama tinggal di tempat ini Tuhan Kamandang Saya harus segera bergabung dengan teman-teman saya di Pantai Tuban Barangkali Besok kami sudah akan bertolak kembali ke negeri Mongolia Sekali lagi terima kasih atas sikap Tuhan dan ketulusan hati Tuhan terhadap kami Selamat jalan Tuhan Panglima Kausing Mudah-mudahan Setelah Majapahit menjadi sebuah kerajaan nantinya Tuhan dan Nona dapat menjadi pemimpin yang baik Yang dicintai oleh rakyat Mereka kemudian bersalam-salaman Arya Kamandanu dan Sakawuni kemudian meloncat ke tepian sungai Sementara Panglima Kausing Menyuruh perwira Wupin mengumpulkan anak buahnya Arya Kamandanu dan Sakawuni berdiri di pinggiran sungai Melihat perah ujung berwarna keemasan Dan berhiaskan lambang kebudayaan bangsa Mongol itu Bergerak perlahan-lahan meninggalkan tepian sungai Panglima Kausing melampaikan tangannya Arya Kamandanu dan Sakawuni membalas melampaikan tangannya Dengan penuh rasa keharuan Perahu cung yang ditumpangi oleh Panglima Kausing dan anak buahnya Bergerak semakin menjauhi tepian sungai berantas Perahu penuh hiasan warna-warni Dan di bagian depannya dibentuk seperti kepala sebuah naga itu Terguncang-guncang oleh riak air sungai Cahaya pelita yang terpanjang di bagian belakang geladak Semakin lama semakin mengecil Arya Kamandanu dan Sakawuni Terus memandangi perahu cung hingga lenyap di kelokan sungai Entahlah Sakawuni Baru pertama kali ini aku ikut berperang Entahlah Begitu perang ini sudah selesai Tiba-tiba hatiku menjadi sedih Aku tidak tahu mengapa ribuan manusia saling membunuh Seperti binatang buas di tengah hutan belantaran Aku pernah mendengar orang-orang tua berkata Para cerdik pandai memberikan nasihat Agar supaya kita hidup saling mengasihi Saling tolong menolong Saling bahu-membahu demi keselamatan umat manusia Tapi mengapa tiba-tiba nasihat itu sama sekali tidak ada artinya Begitu bencana perang terjadi Aku tidak bisa melihat lagi sinar kasih sayang Aku tidak bisa melihat lagi sinar kebijaksanaan di tengah medan peperangan Iya, memang Perang memisahkan hubungan batin manusia Aku juga baru mengalaminya sekarang ini Manusia yang tidak saling mengenal sebelumnya Yang tidak pernah tahu secara persis duduk perkaranya Saling membunuh tanpa ampun Iya, kadangkala aku berpikir Bahwa perang hanyalah bekerjaan orang-orang yang kurang waras Iya Kalau saja semua orang mempunyai watak seperti Panglima Kausi Mempunyai pandangan yang luas dan mendalam seperti Panglima Kausi Kukira negara yang satu dan negara yang lain tidak perlu menyelesaikan pertikaian dengan perang Tapi sudahlah Itu bukan urusan kita Sakauni Iya Sekarang ini kita sudah dikukuhkan menjadi prajurit Majapahit Kita tidak perlu berpikir terlalu jauh dan jelimat Sekarang marilah kita kembali ke istana Kediri Kita harus mencari kuda-kuda kita yang tertinggal di sekitar tempat ini, Kaman Danu Arya, Kaman Danu dan Sakauni kemudian melompat ke dalam gelap Tak lama kemudian mereka pun sudah mendapatkan kuda-kuda mereka Yang berkeliaran di bawah pohon di tepian tebing-tebing sungai Mereka segera melompat ke punggung-punggung kudanya masing-masing Dan selanjutnya mereka berkuda meninggalkan tepian sungai berantas Kelimpangan di sana sini Arya, Kaman Danu dan Sakauni melompat dari punggung kudanya masing-masing Dan mereka melihat Fajar mulai menyingsing di ufuk timur Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan menunggu seri berikutnya Sampai jumpa Terima kasih telah menonton